Manajemen Persibu akhirnya menghubungi manajemen Persela terkait niatnya meminjam dua pemain muda tim berjuluk Laskar Joko Tinggir tersebut. Dua pemain itu yakni Wahyu berposisi stopper dan Beckham berposisi geladang serang. Berdasarkan keterangan manajemen Persibu, jelas Yunan, sebelumnya jajaran pelatih Persibu memantau pemain Persela ketika melakukan nilaga uji coba di Stadion Surajaya Lambongan. Ternyata jajaran Persibu melirik dua pemain muda tersebut. Yunan mengaku menyambut baik ke Yunan manajemen Persibu, namun pihaknya tidak bisa setiap dalam mengambil keputusan. Yunan mengaku akan berkomunikasi dengan jajaran pelatih dulu. Yunan mengatakan pihaknya akan memastikan dua pemain tersebut masuk dalam kebutuhan pelatih atau tidak. Seperti diketahui, Persela memiliki tiga stopper senior, yakni Demerson Bruno Costa, Kamsal Nuri, dan Andri Mauladi. Sedangkan di posisi geladang serang lebih banyak lagi. Selama ini, penggawam muda Persela kerap diririk untuk dipinjam klub lain. Musim lalu, Persela meminjamkan sejumlah pemain muda ke tim Kasta di bawah Persela. Tujuannya agar pemain mendapat menit bermain lebih banyak. Seperti diberitakan, manajer Persibu Selly Atya Saswi mengklaim akan mendatakan pemain dari Persela Lamongan dan Persisolo. Bahkan untuk pemain Persela sudah mendapatkan rekomendasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!